Hai Sobat Dong Hua, Tara Tatara, Merapat, Merapat, Barang Baru Masih Hangat, Alu Cerita Spirits World Sovereign Season 5, Subscribe dan Like-nya ya, Yuk langsung saja, Kita Gaskan. Coo Sing Yun tidak berpartisipasi dalam serigala penembakan urusan militer tentara, sebagai pemimpin umum Brigade Penembakan Serigala, Coo Sing Yun langsung mentransfer komando Departemen Militer kepada 10 kapten, yang akan mengaturnya. Di bawah pengaturan 10 kapten besar, 100 kapten skuadron diatur, dengan 1.000 kapten kecil, masing-masing memimpin 10 pemain, membentuk 1.000 tim pengajar. 1.000 pasukan pengajar bergegas ke garis depan setiap tempat, dan pada jarak dekat, mereka secara pribadi mengajarkan metode penggunaan dan keterampilan bless sharp arrow. Sepanjang proses, Coo Sing Yun tidak berpartisipasi, juga tidak perlu berpartisipasi. Setelah menyerahkan segalanya kepada 10 kapten, Coo Sing Yun mengambil 36 pengrajin langit dan bergegas kembali ke Pulau Surgawi. Setelah bergegas kembali ke Pulau itu, Coo Sing Yun menggambar 5 simbol dasar. 5 simbol dasar, masing-masing sesuai dengan 5 elemen. Formasi Aoki, formasi Gengjin, formasi Lihu, formasi Guisui, formasi Wutu. Meskipun tampaknya nama itu sangat mampu, itu sebenarnya hanya 5 simbol 5 garis paling dasar. Bagi pengrajin langit, mereka sangat akrab dengan lesung pipit. Setelah semua pemoles menerapkan lesung pipi, mereka harus belajar sejak kecil, dan mereka tidak akan gagal. Namun, mereka tidak tahu banyak tentang simbol kecocokan. Coo Sing Yun memohon mereka untuk melewatinya, tetapi setidaknya, mereka harus tahu fungsi formasi ini dan dapat menggambar mereka secara akurat. Setelah penjelasan selesai, Coo Sing Yun menjatuhkan segala sesuatu dari dunia luar, kembali ke ruang reinkarnasi, dan terus mempelajari seni rune. Belum lagi sisi Coo Sing Yun, sisi lain. Tim Liu Yun bernyanyi ke depan dan bernyanyi. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang Tianbang, dengan bantuan Suster Ding Dang, Sui Liu Xiang dapat dikatakan sebagai dewa yang membunuh Tuhan, dan seorang Buddha yang membunuh Buddha. Jun Wu Yu dan Huan Nong Yue tidak mau kalah, sekarang, mereka telah tumbuh menjadi jenderal yang bisa berdiri sendiri. Perlu disebutkan bahwa Yu Zai dari daftar bumi, meskipun ia tidak dapat diprediksi sebagai Sui Liu Xiang, sebuah permainan sombong. Namun, Yu Zai memimpin empat pemula di Rana Hindan yang dengan kekuatan satu orang, mempertahankan tingkat kemenangan yang sangat tinggi, dan saat ini berada di peringkat ketiga dalam daftar. Meskipun tahun ini, sulit bagi tim Liu Yun untuk memenangkan kejuaraan, tetapi Yu Zai jelas merupakan superstar paling bersinar dalam daftar. Yu Zai telah kecanduan pertempuran itu. Dengan pertempuran sengit satu demi satu, Yu Zai tidak hanya meningkat pesat di dunia, tetapi di bawah sejumlah besar pertempuran, taktik surgawi terbaiknya dan kecepatan kemajuan sangat cepat. Trik prajurit surgawi tertinggi adalah resep untuk memadatkan Wuling menjadi prajurit surgawi. Semakin sering pertempuran, semakin intens pertempuran, semakin cepat prajurit langit akan tumbuh. Setelah selang setengah tahun, babi kecil asli telah tumbuh banyak sekarang, Yu Zai tidak bisa menahannya lagi, dan daya tembak serangannya bahkan lebih gila. Dalam banyak kasus, dengan bantuan pemboman tanpa pandang bulu Yu Zai, Anda dapat benar-benar mengalahkan lima orang lainnya dalam sekejap. Jenis kekuatan penghancur hampir berdarah. Apa yang paling Anda butuhkan dari Zai sekarang adalah banyak pertempuran, pertempuran sengit untuk memelihara prajurit surgawi tertingginya. Tidak ada batasan untuk supremasi. Selama ada cukup pertempuran dan pertempuran sengit, Anda dapat meningkatkan tanpa batas. Dibandingkan dengan Yu Zai, Sui Liu Siang belum lagi, setiap pertempurannya telah menarik perhatian semua orang. Sampai sekarang, apalagi mengalahkannya, tidak ada orang yang bisa mengancamnya. Dengan kemenangan di lapangan, ada semakin banyak orang yang peduli tentang Sui Liu Siang, dan ada banyak orang yang menyukainya. Akhirnya, seperti Ye Qianhan pada waktu itu, Sui Liu Siang tidak hanya memiliki banyak penggemar Kaisar Wu Realam, tetapi juga mengejutkan Kaisar Zun. Setelah mengunjungi tempat itu secara langsung dan menonton permainan Sui Liu Siang, Kaisar Lingmu mengangkat kerabatnya ke Kaisar Jihan. Dia ingin Sui Liu Siang menikahi cucunya cicit Kaisar Lingmu, pertunjukan oriental. Dalam menghadapi masa pacaran Kaisar Lingmu, Kaisar yang sangat dingin sangat tersentuh. Meskipun hubungan antara lima Kaisar baik, hubungan terbaik juga membutuhkan perawatan dan pemeliharaan. Terlebih lagi, di bawah penghormatan dari lima Kaisar besar ada vaksi, dan konflik dan konflik timbal balik antara mereka telah lama satu dan dua tahun. Jika bukan karena pencegahan tentara monster, saya khawatir itu sudah berantakan. Jika Sui Liu Siang dapat menikahi Dong Fang Siu, maka hubungan antara Extreme Cold Emperor dan Lingmu Emperor dapat sangat meredah. Tetapi Kaisar Jihan tahu bahwa Sui Liu Siang adalah orang yang dicintainya, dan bahkan. Sui Liu Siang memberitahunya bahwa dia telah menikah sebagai seorang wanita, baik dalam tubuh maupun dalam pikiran. Menghadapi penolakan terhadap Kaisar yang sangat dingin, Kaisar Lingmu tidak mengatakan apa-apa di permukaan, tetapi tidak menyerah dalam hatinya. Sebagai Kaisar Zun, setidaknya penglihatan itu masih ada. Kaisar Lingmu dapat melihat bahwa kualifikasi dan bakat Sui Liu Siang terlalu kuat. Selama dia tidak mati, selama dia diberikan waktu yang cukup, dia pasti akan menjadi Kaisar besar ke enam umat manusia. Apa yang membuat Kaisar Lingmu paling menarik adalah jika Sui Liu Siang bisa menikahi cucunya, maka sembilan nadinya yang dingin akan menjadi warisan keluarga oriental mereka. Saya tidak tahu generasi mana, akan ada bakat darah seperti Sui Liu Siang. Darah yang berharga tidak ada bandingannya dengan hal lain. Meskipun Kaisar Lingmu adalah seorang Kaisar, Kaisar tidak diwariskan. Keturunan Kaisar mungkin bukan Kaisar. Garis keturunannya berbeda, dan dapat diturunkan dari generasi ke generasi. Karena itu, setelah Anda dapat menikahi Sui Liu Siang ke dalam keluarga oriental, maka keluarga oriental pasti akan menjadi keluarga super yang akan diwariskan selama ratusan juta tahun tanpa hancur. Ada keluarga seperti itu dalam sejarah. Dalam satu pintu ada tiga Kaisar, yang merupakan kekuatan dari talenta garis keturunan. Selain itu, Kaisar Lingmu dapat melihat bahwa Sui Liu Siang Yuanyin masih utuh, dan dia masih perawan murni, bahkan jika dia menikah kembali dengan keluarga oriental, dia tidak akan pernah menghina pintu pengadilan. Setelah kembali ke Akademi Qingmu, Kaisar Lingmu segera menemukan cucu kesayangannya, Dong Fang Siu. Setelah beberapa pembicaraan dekat, Dong Fang Siu diam-diam dipindahkan ke Akademi Jiuxiao. Meskipun tindakan Kaisar Lingmu disembunyikan, mereka tidak bisa menyembunyikan orang yang disengaja. Sebagai orang pertama di Akademi Qingmu, Dong Fang Siu, bagaimana gerakannya bisa disembunyikan? Segera, semua jenis informasi orang dalam pecah, dan kualifikasi dan bakat super Sui Liu Siang terkenal di dunia. Untuk sementara waktu, seluruh kota Jiuxiao dalam ayunan penuh, dan para elit dari lima universitas memimpinnya. Dalam seminggu, Oriental Akademi Aoki, cicit dari pertunjukan Kaisar Lingmu Oriental. Barat Akademi Emas Hitam, cicit dari Kaisar Emas Hitam Semen Gila. Di selatan Akademi Nanming, cicit dari reinkarnasi Kaisar, Nangong Junyi. Di utara, sekolah air hantu, Kaisar Dingin yang ekstrim menghormati cucu Beye Chang. Pusat Akademi Jiuxiao, cucu Kaisar Hou Tu Sima Fei Fan. Lima orang muda paling menonjol dari generasi muda telah melalui prosedur transfer dan dipindahkan ke Akademi Jiuxiao. Menghadapi ini, Extreme Cold Emperor Zun tidak terlalu senang, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Bahkan cucu Buyut Sun Bei Chang dari Extreme Cold Emperor memiliki pemikiran tentang Sui Lixiang, apa yang bisa dia katakan. Jika ada yang berani menggunakan dupa aliran air yang kuat, atau menggunakan kekuatan untuk menindasnya, maka Kaisar yang sangat dingin tidak akan duduk dan menonton, semua orang adalah Kaisar, jika tidak, hanya bertarung. Tetapi orang-orang hanya pindah dan tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan, yang lebih sulit. Apakah itu ditolak? Atau mengembalikan mereka? Dengan hanya sedikit berpikir, Kaisar yang sangat dingin tertawa pahit. Yang disebut tidak melihat wajah beku itu untuk melihat wajah Buddha, hanya kepada beberapa Kaisar yang berdiri di belakang orang-orang muda ini, dia tidak bisa melakukan ini. Ada banyak siswa elit yang ditransfer ke Akademi Jiuxiao, tetapi mereka yang benar-benar memiliki identitas dan latar belakang hanya lima. Pertunjukan oriental, simen krezi, kitano chang, nangong junyi, sima luar biasa. Setelah memasuki trine, lima talenta besar tidak menghubungi Sui Liu Xiang untuk pertama kalinya, tetapi mengamati mereka berdampingan untuk memahami karakter, preferensi, dan ide-ide dan tujuan-tujuan Sui Liu Xiang. Adapun Cu Sing Yun, tidak ada yang membawanya ke hati, meskipun Cu Sing Yun dikatakan sangat tampan dan cantik, tetapi daya tarik eksternal adalah yang paling mudah dikalahkan. Dalam pandangan mereka, Cu Sing Yun tidak lebih dari batu giok emas dan bantal bersulam yang gagal. Seorang pemula diranah Yin dan Yang, mengapa dibandingkan dengan mereka? Dalam hal sejarah keluarga, keluarga mereka mendominasi, yaitu raja yang tidak berkuasa di timur, barat, selatan, utara, dan tengah. Dalam hal latar belakang, mereka adalah lima cucu atau keturunan misterius favorit Kaisar, terdekat dan paling menjanjikan, dan mereka memiliki hubungan darah. Ketika berbicara tentang kekayaan, jangan membandingkan ini. Lima Kaisar menghormati semua sumber daya kelas atas, dan uang itu tidak ada artinya. Ada pun kekuatan, bakat, kualifikasi. Ini bahkan lebih tak tertandingi. Jika bahkan ini tidak dapat dibandingkan dengan pria bernama Cu Sing Yun, mereka mungkin juga dibunuh. Dapat dikatakan bahwa Cu Sing Yun tidak lebih dari tampan dan tampan. Tetapi masalahnya adalah bahwa kelima talenta muda ini tidak jelek meskipun gaya mereka berbeda, tidak ada keraguan bahwa mereka semua dewa laki-laki yang luar biasa dan tampan. Dengan kondisi yang begitu baik, tetapi bahkan keuntungan regional Cu Sing Yun tidak dapat dikalahkan, maka mereka benar-benar tidak harus hidup, dan hidup hanyalah buang-buang makanan. Oleh karena itu, untuk Cu Sing Yun, mereka hanya bergegas untuk mengerti, dan benar-benar tertinggal. Di mata lima talenta besar, lawan mereka bukan Cu Sing Yun sama sekali, tetapi empat talenta muda lainnya. Tidak peduli aspek mana, lima talenta ini adalah lawan terbesar satu sama lain, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk membandingkannya. Selain itu, apa yang membuat mereka paling percaya diri adalah bahwa aroma aliran air ini telah berhubungan dengan Cu Sing Yun selama hampir dua tahun, tapi dia masih tubuh perawan. Jika Sui Liu Xiang benar-benar mencintai Cu Sing Yun, bagaimana mungkin? Cinta adalah dedikasi, cinta adalah dedikasi, karena tidak ada dedikasi, karena tidak ada dedikasi, itu menunjukkan bahwa Sui Liu Xiang hanya terobsesi dengan penampilan Cu Sing Yun Junyi, sama sekali tidak mencintai Cu Sing Yun. Setelah menarik kesimpulan seperti itu, lima talenta besar tidak bertujuan pada Cu Sing Yun, tetapi menganggap satu sama lain sebagai musuh besar. Setelah tiba di Akademi Jiuxiao, lima talenta berkumpul bersama untuk membentuk pasukan dan membuat semua persiapan untuk mengejar wewangian. Lima talenta besar, masing-masing memperoleh tim raksasa, lalu menarik anggota all-star mereka dari perguruan tinggi mereka sendiri. Saat ini, musim baru saja berlalu di tengah jalan, ini adalah periode rekrutmen dan transaksi pemain, jadi semuanya berjalan sangat lancar, dan dalam beberapa hari, lima tim terkuat dari lima universitas berkumpul di Universitas Jiuxiao. Tim Aoki, Tim Emas Hitam, Tim Nanming, Tim Guisui, Tim Jiuxiao, lima tim, talenta berbakat. Kekuatan utama dari lima tim utama tidak hanya memiliki kekuatan nirvana, tetapi yang paling penting adalah mereka semua memiliki potensi untuk menjadi kaisar. Mengambil tim Jiuxiao sebagai contoh, meskipun tim Liu Liu dari Suiliuxiang sekarang menempati peringkat pertama, rekor Tianbei tidak terkalahkan dalam waktu setengah tahun, tetapi bukan berarti Jiuxiao tidak memiliki master. Dalam Akademi Jiuxiao, lima siswa teratas dalam kekuatan pribadi, selain Suiliuxiang, empat lainnya digali ke dalam tim Jiuxiao yang baru dibentuk, ditambah cicit dari kaisar Hou Tu Sima Fei Fan, benar-benar berkualitas dan Suiliuxiang Perang Duniai. Sima Fei Fan, nirvana sudah 10 tahun yang lalu. Saat ini, ia sudah menjadi real Wu Huang semesta. Jika tidak untuk mengkonsolidasikan yayasan, ia telah menerobos kerealem Wu Huang. Lima kaisar besar telah mendominasi keberadaan manusia selama puluhan ribu tahun, anak-anak dan cucu-cucu mereka tidak bisa dijelaskan. Mengambil Sima Fei Fan sebagai contoh, ia menonjol dari lebih dari 4 juta orang sezaman dan memenangkan hati kaisar Hou Tu. Lima talenta muda, mereka memiliki karakteristik yang sama. Potensi tingkat kaisar, roh Wuling dari kelas 9, dan bakat Wuling dari kelas surgawi semuanya hanyalah konfigurasi standar. Meskipun untuk warga sipil biasa, memiliki bakat seperti itu hampir merupakan mimpi. Tetapi bagi keturunan kaisar Zun, mereka memiliki darah kaisar Zun, dan bakat serta kualifikasi mereka sangat bagus. Dengan potensi tingkat kaisar, roh Wuling dari Jiupin dan bakat Wuling dari Tianpin, sehingga mereka dihargai dan dipupuk segera setelah mereka dilahirkan. Ia mulai menerima baptisan pemberdayaan kaisar Zun sejak usia 3 tahun. Dari usia 5 tahun, ia berlatih di sekolah menengah pertama kaisar Zun. Dari gerak kaki ke gerak tubuh, dari gerakan pedang ke gerakan pikiran, di bawah rangkaian lengkap penguasaan kaisar, 5 talenta muda ini, tanpa kecuali, semuanya memiliki kekuatan untuk membunuh prajurit di wilayah yang sama dalam hitungan detik. Selain itu, sebagai keturunan paling penting dan orang-orang terkasih kaisar Zun, sumber daya mereka tidak terbatas, dan apa yang mereka inginkan ada di sana. Berapa banyak sumber daya yang ada? Sederhananya, ada lebih dari 30 tentara kekaisaran di antara 5 orang ini. Semua senjata dan peralatan di seluruh tubuh semuanya adalah tentara kekaisaran, meskipun mungkin tidak cocok untuk digunakan, kekuatan tentara kekaisaran ada di sana. Meskipun hanya memiliki kekuatan Nirvana Jiu Xiong Tian, sejak 10 tahun yang lalu, mereka sudah tak terkalahkan di bawah kaisar. Selama bukan kaisar Zun, hanya akan ada lonjakan di depan mereka, dan tidak akan ada pengecualian. Selain kaisar, 4 lainnya dari 5 talenta muda yang bisa bersaing dengan mereka. Mulai sekarang, mereka tidak lagi terkoyak di dalam akademi, tetapi di bawah pengaturan kaisar Zun, mereka telah membentuk pasukan pribadi ratusan ribu. 500 ribu pasukan ini adalah penjaga kekaisaran dari 5 kaisar. Semua memiliki kekuatan Nirvana Jiu Xiong Tian dan bertanggung jawab untuk melindungi kemuliaan dan kepentingan 5 kaisar. 5 penjaga kekaisaran telah diorganisasi selama lebih dari 10 tahun, dengan pasokan sumber daya tak terbatas, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang telah berhasil kaisar. Oleh karena itu, tidak peduli dari sudut pandang mana, mereka memiliki alasan untuk tidak menempatkan Cus Sing Yun di hati mereka. Di dunia surga dan bumi ini, identitas dan status mereka hanya di bawah kaisar, setidaknya mereka dapat mewakili sebagian besar kaisar. Tentu saja, salah satu alasan yang lebih penting adalah bahwa Cus Sing Yun tidak ada di sekolah sama sekali, bahkan jika mereka ingin menyusahkan Cus Sing Yun, mereka tidak akan pernah melihat siapapun. Selain itu, dalam status mereka, mereka juga meremehkan menggunakan beberapa trik untuk menghadapi Cus Sing Yun. Untuk mengalahkan Cus Sing Yun, cukup dengan mengalahkannya, seekor harimau ingin membunuh seekor domba tanpa konspirasi atau tipu daya, selama domba berani muncul di depannya dan hanya menggigit sampai mati. Generasi manusia yang lebih muda, lima tim paling elit dan paling menonjol telah berkumpul di Jiuxiao Akademi. Di bawah jadwal sekolah, Cus Sing Yun tidak bisa dihindari dan akan menghadapi mereka satu per satu. Untuk lima talenta muda, mengalahkan Cus Sing Yun adalah tujuan yang harus diselesaikan. Dalam pandangan mereka, hal pertama yang harus dilakukan untuk mengejar Cus Sing Yun adalah mengalahkannya. Seorang gadis tidak menyukai pria yang lebih lemah dari mereka. Di lima perguruan tinggi, lebih dari 20 orang muda terkuat berkumpul di Akademi Jiuxiao, dan ahli waris dari lima kaisar, secara pribadi memimpin dan membentuk tim mereka sendiri. Perubahan besar seperti itu, tentu saja, tidak bisa menyembunyikan siapapun, jadi Sui Liu Xiang dengan cepat menerima berita itu. Pertama kali, Sui Liu Xiang bergegas ke Kaisar Zun yang sangat dingin untuk bertanya tentang situasi spesifik. Menghadapi pertanyaan dari Sui Liu Xiang, Extreme Cold Emperor tidak menyembunyikan apapun, dan memberikan seluruh cerita tentang masalah ini. Setelah mendapatkan jawabannya, Sui Liu Xiang hanya merasa sangat malu. Apa yang orang-orang pikirkan tentang dia? Alat kesuburan. Sui Liu Xiang sudah menghargai diri sendiri dan mencintai diri sendiri setelah menyerap ingatan Yesue Sang, dia bahkan lebih sombong daripada sebanding dengan Kaisar Zun. Bagaimana aroma toleran dari aliran air dapat bertahan seperti itu? Jika dia benar-benar menyukainya dan mengejarnya, meskipun dia tidak akan setuju atau goyang, setidaknya dia tidak akan marah dengan pihak lain. Tapi sekarang, orang-orang ini terlalu banyak, hanya untuk darahnya, mereka berlari mengejarnya, ini bukan untuk memperlakukan orang sebagai orang, itu mengerikan. Meskipun orang-orang ini benar-benar hebat, berbakat, berkualitas, berbakat, dan memiliki latar belakang dan latar belakang yang tidak masuk akal, apakah semua yang mereka peroleh berdasarkan kemampuan mereka sendiri? Sui Liu Xiang menyukai kekuatan uang, dan posisi tinggi, tetapi jika itu bukan untuknya, itu tidak akan berarti. Semua yang dia inginkan secara alami akan dibuat dan direalisasikan dengan tangan, tanpa sedekah dan kesedihan siapapun, dan tidak akan menjadi burung emas bagi sebagian orang atau alat kelahiran untuk ini. 10.000 langkah mundur, bahkan jika dia benar-benar menginginkan Sui Liu Xiang, mengapa dia harus mendapatkannya dari mereka? Jika Ken bersedia mencari kesempurnaan, dia tidak akan meninggalkan Cu Sing Yun atau dunia roh sejati. Dilubuk hati Sui Liu Xiang, dia adalah Kaisar Zun. Meskipun belum, dia pasti akan berada di masa depan. Sebagai seorang kaisar, bagaimana mungkin dia tidak marah dalam menghadapi ketidaktaatan dan fitnah seperti itu? Namun, terlepas dari kemarahannya, Sui Liu Xiang tahu bahwa sulit baginya untuk mengalahkan lima tim raksasa yang baru terbentuk ini. Meskipun dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri, Sui Liu Xiang, tetapi dia sendiri tidak bisa pergi jauh. Sama seperti Yu Zai di tanah, kekuatannya jelas mampu menghancurkan semua lawan, tetapi rekan satu tim Anda terlalu lemah tidak hanya tidak bisa membantu, tetapi juga sering menarik kaki belakangnya. Hal yang sama berlaku untuk tim Liu Yun Tian Bu. Faktanya, tidak ada kekuatan tempur yang sebenarnya. Ciri-ciri dari Sui Liu Xiang adalah kontrol yang tegas dan cedera bukanlah fitur terbesarnya. Prestasinya saat ini bergantung pada kekuatan darah. Namun, sampai sekarang, apa yang dia hadapi bukan lagi tim normal dengan hanya satu poin kuat. Lima starter lawan semua poin kuat. Tidak hanya itu, Kaisar sangat dingin memperingatkan Sui Liu Xiang, lima talenta muda telah dibudidayakan oleh Kaisar sejak ia masih kecil, dan ia telah mempraktikan seluruh rangkaian pembelajaran unik Kaisar sejak ia berusia lima tahun. Meskipun tentara kekaisaran tidak bisa dibawa ke medan perang Tong Tian, tetapi dengan set lengkap pengetahuan unik Kaisar, dan bakat mereka sendiri tidak lebih buruk dari Sui Liu Xiang, itu sudah cukup untuk menghadapi Sui Liu Xiang tanpa jatuh. Di bawah kultivasi Kaisar Zun, lima talenta muda ini sempurna. Bahkan jika talenta garis keturunan Sui Liu Xiang tidak lagi menentang langit, jangan berpikir untuk mengandalkan kekuatan garis keturunan untuk menekan kelima orang ini. Jika mereka dibiarkan mati oleh kekuatan darah saja, maka lima Kaisar besar bukan lima Kaisar besar, tetapi lima limbah. Terutama di Akademi Jiuxiao, orang pertama yang dulu adalah Cicit Hou Tu Emperor, Sima Fei Fan, bahkan meninggal karena aliran air Sheng. Sebagai cicit dari Kaisar Hou Tu, Sima Fei Fan juga merupakan atribut bumi, dan dalam atribut lima elemen, Tuk adalah air, oleh karena itu, ketika bosnya luar biasa, Sui Liu Xiang secara alami menderita kerugian, dan tingkat kemenangan jelas tidak lebih dari 30%. Bahkan jika Sui Liu Xiang dapat diikat dengan Sima Fei Fan, bagaimana dengan empat lainnya? Sister Ding Dang plus Jun Wu Yu, bermain dengan bulan, bagaimana mereka bisa mengalahkan empat partai lainnya? Meskipun tidak ada pertandingan resmi, tetapi dari satu titik, Anda dapat melihat teror dari lima tim. Untuk mengalahkan tim Liu Yun, Sima Chang Tian mengambil inisiatif untuk datang ke pintu dan memohon untuk bergabung dengan tim Sima Fei Fan, tetapi dia bahkan tidak melihat wajah Sima Fei Fan. Tepat di gerbang, wali nirwana dari sembilan surga, Sima Chang Tian dipukul oleh satu pukulan. Kemudian, Sima Fei Fan merilis kata-katanya, sebagai anggota keluarga Sima, karena ia kalah dari Sui Liu Xiang, ia tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan timnya. Terlebih lagi, bahkan penjaga Sima yang luar biasa tidak bisa menang, mengapa bergabung dengan tim? Anda tahu alasan mengapa penjaga ini adalah penjaga adalah karena mereka juga orang-orang yang telah dibubuhi tangan tim Sima yang luar biasa. Terus terang, mengapa Anda bergabung dengan tim saya ketika Anda dibunuh oleh penjaga yang dibunuh oleh lonjakan pemain utama saya? Apa kekuatan Sima Chang Tian? Belum lagi, setidaknya. Bahkan jika Anda tidak bisa membunuh dalam hitungan detik, tetapi tidak ada masalah dalam mengalahkan Jun Wu Yu. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya, sebagai orang pertama di Akademi Jiuxiao, bagaimana mungkin Sima Chang Tian menjadi begitu lemah? Sebenarnya, ini sangat normal, Anda tahu. Setelah mencapai Nirvana Nin Heaven, tidak lagi berarti untuk berpartisipasi di medan perang Tong Tian. Bahkan jika Anda menang, tidak ada manfaatnya. Karena itu, selain remaja berusia 20-an, kebanyakan orang di Nirvana telah memilih untuk bergabung dengan Departemen Militer dan pergi bekerja. Itu hanya medan perang fiktif untuk terus terang, kekuatan militer tidak dapat diperoleh di sini, dan pasukan tidak dapat dibangun, siapa yang akan menghabiskan waktu di sini secara membabi buta. Ambil contoh tim Sima yang luar biasa. Meskipun keempat anggota utama tim terlihat mirip dengan usia Jun Woo Yu, mereka semua berusia 25 atau 6 tahun. Tetapi sebenarnya, orang-orang ini adalah yang teratas, mereka semua berusia 100 tahun, dan mereka terjebak di Nirvana. Sudah 100 tahun. Bagaimana orang muda membandingkan dengan mereka? Meskipun di dalam Akademi Jiuxiao, mereka hanyalah siswa biasa, tetapi di garis depan, peringkat mereka sangat tinggi, dan mereka semua adalah jenderal yang dapat memimpin 100 ribu pasukan. Tentu saja, mereka tidak benar-benar pergi ke garis depan, pada kenyataannya. Rekan tim Sima yang luar biasa semua berasal dari pengawal kekaisaran di bawah komandonya. Dalam menghadapi musuh yang begitu kuat, Sui Liu Xiang benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri. Dengan harga diri yang sangat bangga dari Sui Liu Xiang, dia tidak bisa menerima kegagalan. Tapi sekarang, apa yang bisa dia lakukan? Sementara Sui Liu Xiang mengerutkan kening, langkah kaki yang berat datang dari jauh. Memalingkan kepalanya dengan takjub, dia melihat ke bawah kesuara itu, tidak jauh dari sana. Gumen membawa pisau langit terbuka yang besar, dan berjalan dengan anggun. Pada saat ini, Gumen telah mendekati Kaisar Wu tanpa batas waktu. Keadaan ini bukan Kaisar Setengah Langkah atau Kaisar Kuasi Wu. Lebih tepatnya, itu haruslah Kaisar Wu palsu. Yang disebut Kaisar palsu mengacu pada mereka yang berada pada titik kritis dan dapat menyamar sebagai Kaisar tanpa dicurigai, Tuan Nirvana Jiu Xiang Tian. Ketika dia mendekat, Gumen mengepalkan tangan ke Sui Liu Xiang dan berkata secara luas, pengalaman Gumen sudah selesai, melamar untuk kembali ke tim. Melihat Gumen yang tinggi dan perkasa, mata Sui Liu Xiang berangsur-angsur menyala. Oke kakak terima kasih. Salam dari Arini aja. Ja. ... ...